Hari selepas libur, jadi dari arah timur menuju Jakarta itu padat dari kilometer 138 sampai 0 yakni di Halim Perdana Kesumah sana itu macet total, jadi hampir merangkak saja. Maka kita berangkat pukul 6, baru bisa ketemu atau masuk ke baris krim kepolisian sana, Mabes Polri. Itu baru jam 01.30 atau jam 02.00 atau jam 14.00 kurang 15 menit. Dan baru kita masuk kepada klarifikasi itu pukul 02.00. Lewat 15 menit. Dan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga selesai baru sampai pukul 11.00 lebih atau 12.00 itu sudah. Kurang lebih 8 jam atau lebih sedikit. Namun semua dijalankan klarifikasi itu sesuai dengan hak-hak kita. Kita mendapat hak untuk istirahat, katakan sholat, katakan makan, dan lain-lain. Karena seh selalu makan itu hanya pada jam tertentu, makanya pada jam 03.00 makan. Kemudian dilanjutkan untuk menyelesaikan klarifikasi. Dan terkala istirahat untuk sholat, seh mengambil jamak takhir. dilaksanakan pada jam kurang lebih 8.00 baru dilanjutkan kembali. Nah itu yang terjadi di sana dan ketika itu dianggap selesai sementara dan akan dilanjutkan kemudian. yang kita belum mendapat informasi kapan sampai nanti mendapat informasi dari kepolisian. Lancar ya seh pertanyaan semua yang bisa dijelaskan. Kalau yang namanya lancar ya lancar, dilancar. Yang tidak lancar itu tetkala mau pulang. Kemudian banyak wartawan yang ingin mendapatkan informasi langsung dari lesan seh. Nah itulah yang seh mengajak wartawan untuk kooperatif. Alhamdulillah mereka bisa kooperatif dan duduk dan pertanyaannya yang bisa dijawab ya dijawab. dan mendapatkan informasi dari saya. Dan mereka gembira, terima kasih itu pada para wartawan. Yang dari pagi waktu masuk pun sudah kita katakanlah dikerubuti oleh wartawan. Nah mereka menunggu sampai pukul 12.00. Jadi kalau saya tidak memberikan informasi kepada mereka, ya menyesal atau tidak enak kan, tidak nyaman lah. Maka saya pun memberi informasi. Dan setelah itu saya mendengar ada tepuk tangan. Ya terima kasih wartawan. Memang harus begitu supaya kita bisa kerjasama dan baik. Jadi kalau ingin dapat informasi ya baik-baik saja. Dan diberi jalan untuk masuk ke kendaraan. Jadi bagus itu, kemarin itu bagus. Dan saya minta jalan. Kasih jalan saya supaya saya bisa pulang hari ini, malam ini gitu. Dan mereka mengerti apa yang diharapkan oleh saya. Dan saya mengerti harapan para awak media atau para wartawan. Nah begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.